Halo, hari ini kita akan belajar mengenai rangkaian hambatan seri, paralel, dan kombinasi. Untuk rangkaian seri, caranya hanya ditambahkan seperti ini saja ya. Kalau ada 4, berarti R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4. Begitu adalah hambatan pengganti seri. Untuk hambatan pengganti paralel, di mana ada percabangan, kita pakai 1 per R sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R2. Di sini paling yang seringkali lupa adalah ini adalah 1 per R. Jadi kalau dapatkan R, nanti harus dibalik hasilnya. Oke, kita masuk ke contoh soal rangkaian kombinasi. Perhatikan yang ini ya. Tentukan hambatan total dari rangkaian di bawah ini. Kalau dilihat dari bentuknya, ini bisa dikerjakan dari sebelah kiri dulu, karena itu adalah seri, seperti yang saya tunjukkan ini. Jadi 30 ohm, 10 ohm, dan 20 ohm terhubung secara seri. Tidak ada percabangan. Sehingga kita jumlahkan dulu. Karena seri dijumlahkan ya, 20 tambah 30 tambah 10, ketemunya adalah 60 ohm. Sehingga ini nanti akan dihilang, akan hilang menjadi satu hambatan. Jadi seolah-olah nanti gini bentuknya. Oke, jadi digantikan oleh satu. Nah, yang kita hitung barusan 60 itu di sini. 60 ohm. Jadi begitu. Atau tampak pada gambar berikut ini. Ya, sudah jadi 60. Nah, 60 ohm ini dengan 30 ohm ini bentuknya adalah paralel. Ada percabangan di sini. Sehingga cara mencarinya, 1 per Rp sama dengan 1 per 60 tambah 1 per 30. Kedua-duanya dijadikan per 60 saja. Jadi ini dikalikan 2. Ini juga dikalikan 2. Sehingga menjadi 1 tambah 2 per 60 sama dengan 1 per 20. Tapi ingat, itu adalah 1 per Rp. 1 per Rp berarti Rp-nya 20 bagi 1. Yaitu 20 ohm. Dan nanti ini bergabung menjadi 1 dengan nilai 20 ohm atau yang nampak pada gambar berikut. Jadi tinggal 60 sama 30 itu bergabung menjadi 1 di sini ya. Bergabung menjadi 1 di sini, 20. Sehingga ini menjadi rangkaian seri. 50, 20, dan 40. Ketemunya adalah jumlah yang kena seri 110 ohm. Begitu. Yuk kita langsung berlatih lanjut ya. Nomor 1. Kita lihat ada 3 buah hambatan secara paralel. Ada 1 per R paralel sama dengan 1 per 36 ditambah 1 per 18 ditambah 1 per 12. Kalau kita lihat semuanya bisa menjadi 36. Ini tetap 1, 18 kali 2 supaya jadi 36. 12 kali 3 supaya jadi 36. Berarti di sini kita dapat 6 per 36 alias 1 per 6. Itu 1 per Rp. Rp dibalik 6 ohm. Berikutnya. Soal hambatan paralel lagi. Nilai hambatan penggantinya berarti caranya sama ya. 1 per R paralel sama dengan 1 per 2 ditambah 1 per 3 ditambah 1 per 6. Bisa kita jadikan 6. Bisa kita jadikan 6. 2 nya harus kali 3. 3 nya harus kali 2. Dan 6 nya harus kalikan 1. Sehingga ini ketemunya 6 bagi 6, 1 ya. Kalau 1 per Rp nya 1, Rp nya juga 1. Soal nomor 3. Di mana ini kita akan kerjakan terlebih dahulu. Berarti 1 per R paralel sama dengan 1 per 3 ditambah 1 per 6. Berarti jadikan 6 saja. Ini 2, ini 1. Hasilnya 3 per 6 alias setengah. Rp nya sama dengan 2. Kebalikannya. Berarti ini sudah tidak ada. Diganti dengan hambatan 2 ohm secara seri. Tinggal 4 ohm seri 2 ohm dijumlahkan. Ketemunya adalah 6 ohm. Soal berikutnya. Hambatan penggantinya ini diganti jadi seri ya. Itu berarti 5 ohm. Kebetulan ini juga 5 ohm. Oke. Kalau ada paralel dari 2 hambatan yang nilainya sama. Pakai shortcut saja ya. Pasti setengahnya. Jadi ini 5 dengan 5 ya pasti jawabannya 2 setengah. Kalau 36 dengan 36 jawabannya 18. Asalkan sama. Lanjut nomor 5. Nah ini kasusnya saya menarik kayak tadi ya. Ini kalau digabungin 60 ohm. Oke. 60 ohm paralel 60 ohm. Cukup kalian bagi 2 saja. Pasti betul. Berarti ketemunya. 30 ohm yang sebelah kiri. Tambah 10 ohm. Tambah 30 ohm dari hasil paralel. Ya kalau nggak percaya. Dijumlakan seperti cara biasa yang sudah ditunjukkan. Jadi ketemunya adalah 70 ohm. Kita cek di sini. Nah kalau angkanya ini jika digabungkan terlebih dulu. Angkanya beda-beda ya. Terus tetap dihitung. Ini jadinya 12 ya. Berarti kita hitung dulu yang itu. 1 per R paralel. Sama dengan 1 per 6. Tambah 1 per 12. Tambah 1 per 4. Sehingga 1 per R paralel. Ini bisa jadi 12. 6-nya kali 2. 12-nya kali 1. 4-nya kali 3. 6 per 12. Alias setengah. RP-nya. 2. Sehingga R totalnya. 3 ohm. Ditambah dengan hasil paralel tadi. Yang sudah kita hitung. 2 ohm. Tambah yang paling belakang. 1 ohm. Jadi ketemunya adalah 6 ohm. Nomor 7. Nah ini perlu diperhatikan baik-baik ya. Karena ini kayaknya rumit. Tapi kita bisa cari dengan shortcut. Oke yang pertama ini dulu. Ini tuh seri. Berarti 2 ohm kan. Nah. 2 ohm dengan 2 ohm. Akan jadi 1 ohm. Berarti ini. Ya kan nih 2 ohm 2 ohm. Jadi segini udah hilang ya. Ini udah hilang. Disininya jadinya 1 ohm juga. Jadi anggap aja sudah hilang. Tapi sekarang jadi 1 ohm. Nah 1 ohm dengan 1 ohm. Itu 2. 2 paralel 2. Satu lagi. Anggap aja ini udah hilang. Berarti ini 1 ohm. 1 ohm dengan 1 ohm 2 ohm. 2 ohm paralel 2 ohm. Hilang lagi ketemunya 1 ohm. Sehingga ini adalah 2 ohm. Gitu ya. Jadi pokoknya paralel nilainya sama. Itu dibagi 2. Oke gitu aja ya. Nomor 8. Mirip dengan contoh soal tadi. Ini kita bisa kerjakan terlebih dahulu. Sehingga ini menjadi 2 tambah 1 tambah 3. 6 ohm. Nah pakai trik yang tadi. 6 ohm. Ini kan udah ganti jadi 6 ohm doang. 6 ohm paralel 6 ohm. Bagi 2. Berarti R totalnya tinggal 4 ohm yang atas ditambah. Barusan 3 ya. Yang hasil akhir dari yang ini dan ini. Tambah 5. Berarti ketemunya 7 tambah 5. 12 ohm. Gitu. Nomor 9. Oke. Di sini ada hambatan nilainya 6 ohm secara seri. Terus ada RX. Jika hambatan pengganti rangkaian di atas. Ini typo ya. Pengganti rangkaian di atas adalah 12 ohm. Maka hambatan RX berapa? Kita cari dulu yang ini. Berarti kan 1 per R paralelnya. 1 per 6 tambah 1 per 3. Jadiin 6 semuanya. Ini 1. Ini 2. Jadinya 3 per 6. Alias setengah. Berarti RP-nya adalah 2. Berarti semua ini hilang. Diganti dengan 2 ohm. Kan berarti kan 2 ohm. Seri sama RX tambah RX. Itu nilainya 12. Yaudah lah. RX pasti nilainya adalah 12 kurangnya 2. Yaitu 10 ohm. Oke. Soal yang terakhir nih. Yang lumayan nih. Butuh effort nih ya. Hambatan pengganti RAB. Kayak ini dulu. 10 sama 10 di sini. Jadinya seri ya. Seri berarti 20. 20 paralel 20. Jadinya 10. Nah berarti ini udah gak ada cabang. 10 di sini sama 10 di sini bergabung menjadi 20 ohm. 20 ohm dengan 20 ohm ketemunya 10. Anggap hilang. Di sini 10 ohm lagi. 10 sama 10 ini kan cuma bengkok gini. 10 sama 10. Ini 20. 20 sama 20. Jadi 10 ya. Berarti tinggal 5 yang atas. Tambah 10 hasil penghitungan dari belakang. Tambah 5. Yaitu 20 ohm. Memang sih kalau pengen lebih ngerti harus digambar banyak ya. Penyerdanaan. 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 Tapi biasanya ya. Anak-anak kalau soal kayak gini memang. Yang bisa dikerjakan dengan paralel tadi. Dua hambatan bernilai sama paralel. Berarti dibagi dua. Biasanya memang triknya seperti itu. Sehingga. Bahkan. Kedepannya gak perlu banyak lotret pun bisa ketemu soal seperti ini. Terima kasih.